Nah sehingga kadang-kadang ya sesekali kami tidak keberatan, kami turun langsung mendampingi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Tetapi faktanya, masyarakatnya memang harus mengurus proses administratif tersebut. Nah kemudian pertanyaan kami juga, bagaimana ketika ada jumlah penambahan penduduk di tahun mendatang, kemudian UHC kita turun? Katakanlah dari 97 persen, ini konsekuensinya bagaimana? Ini juga perlu dijawab, jangan-jangan nanti tidak berlaku lagi KTP. Sahabat Dugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami. Di gedung, di PRD, Kota Cilegon dalam acara Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Pengangguran di Kota Cilegon cukup tinggi. Komisi 2 di PRD sebagai pengawasan di samping beberapa dinas lain, yang sebagai mitra kerja. Lalu bagaimana publik mengetahui sejauh apa pengawasan terhadap eksekutif oleh Komisi 2 di PRD Kota Cilegon? Ketua Komisi 2 di PRD Kota Cilegon, Bapak Faturahmi, adalah salah satu anggota di PRD Kota Cilegon yang cukup vokal. Bahkan wajah bilau selalu menghiasi pemberitaan di media online. Podcast di PRD Kota Cilegon, narasumber Ketua Komisi 2 di PRD Kota Cilegon, Bapak Faturahmi dengan tema Mengupas apa saja hasil pengawasan Komisi 2 terhadap mitra kerja selama kurang lebih 2 tahun. Kita sambut host dalam program Libas TV. Inilah dia, Badia Sinaga. Oke, sahabat Lugas TV, tadi pembukaan sudah disampaikan mister Pak Blankon. Kita ada di ruangan Komisi 2 di PRD Kota Cilegon. Wah, suasana baru gedung. Saya sudah lama nggak ke sini ya? Bagus, luar biasa. Seperti kata Pak Blankon, narasumber kita kali ini dalam podcast anggota DVRD, yaitu Cuku Vokal. Beliau berada di Komisi 2, bahkan menduduki menjadi ketua Komisi 2. Tentunya, kalau tidak salah, dari Partai Grendera, Gerakan Indonesia Raya. Apa kabar, Kang, Badia Romy? Baik, Bang. Alhamdulillah, Bang, Badia. Aduh, terima kasih nih, Bang, dengan kesibukan. Mungkin sebentar lagi, lagi rapat lagi nih, Bang, ya? Iya. Kita culik waktunya, Bang, nih. Silahkan menyapa, sahabat Lugas TV. Baik, selamat siang, sahabat Lugas TV. Bersama saya, Fatur Romy, ketua Komisi 2 DPRD Kota Celegon, fraksi Partai Grendera. Insya Allah, saya akan coba memberikan dan apa gambaran dan menjawab pertanyaan nanti, Bang, Mbak, dia yang mungkin akan memberikan pertanyaan, sebaik mungkin tentunya, sesuai dengan kapasitas kami. Oke, terima kasih, sahabat Lugas TV. Dinas Tenaga Kerja, mohon nanti diluruskan, ya, Kang, ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketangan Pangan, Dinas Pemuda Olahraga dan Parwisata, dan juga Disko Perindak. Mungkin ada lagi yang lainnya, sebagai mitra. Bisa nggak dijelaskan, Kang Fatur Romy, secara lugas hasil pengawasan kurang lebih 2 tahun pemerintahan saat ini? Iya, Bang Badia, memang ketika kita berbicara ruang lingkup apa kewenangan komisi 2, mitra kerja kami memang mitra kerja yang satu dari sisi anggaran memang cukup tinggi. Artinya Dinas Pendidikan dengan 20%-nya dari APBD, kemudian 10%-nya di bidang kesehatan. Artinya termasuk persoalan yang mendasar di bidang sosial tentunya. Jadi kita mengawasi mitra kerja yang memang sebagai pelaksana anggaran yang cukup besar. Nah, keduanya memang di komisi 2 secara umum itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, sehingga memang disitulah letak. Artinya komisi 2 ini harus memang konsen, harus memang memahami kondisi sosial di masyarakat secara umum, sehingga dapat melaksanakan atau melakukan pengawasan secara maksimal. Itu, saya kira. Oh, luar biasa. Artinya, mitra daripada komisi 2 saat ini selama 2 tahun, pengawasannya sudah berjalan dengan baik ya, Kang? Iya, sejauh yang kami laksanakan bukan 2 tahun, Bang. Justru kita sudah menginjak tahun ke-3. Masuk ke-3 ya? Nah, memang kami masih merasa banyak sekali kekurangan tentunya dalam rangka melaksanakan tiga fungsi yang diamanahkan Undang-Undang 23 tahun 2014, di antaranya fungsi pengawasan, salah satu di antara tiga. Nah, dalam rangka pengawasan ini, seiring dengan tentu keterbatasan dari jumlah komposisi pimpinan dan anggota Komisi 2 yang berjumlah 10 orang juga cukup terbatas, keduanya adalah soal waktu, bagaimana kita merespon setiap kali, ada aduan, ada keluhan, ada opini-opini yang berkembang, ada kasus-kasus yang berkembang di ruang publik, baik melalui media sosial, melalui media-media mainstream, dan lain sebagainya itu kita segera respon, dan kadang-kadang penyelesaiannya justru tidak selalu melalui rapat-rapat secara formil, kadang-kadang kita berkomunikasi dengan langsung dengan OPD terkait, dalam rangka mempercepat ketika ada persoalan-persoalan yang cukup mendasar di masyarakat. Contoh, kemarin kita banyak sekali laporan dari masyarakat terkait pembagian Bansos, yaitu kita interaktif berkomunikasi dengan dinas sosial, masukan dari masyarakat langsung kita sampaikan agar tidak tumbang tinggi, masyarakat yang katakanlah tidak layak mendapat bantuan kemudian. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran, makanya kita komunikasi di luar rapat-rapat secara resmi. Oke, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Kang Patronomi ini publik harus memahami nih, mohon nanti dibantu, ketika usulan dari mitra kerja, dinas-dinas yang tadi yang kita sebutkan, tentunya mitra kerja komisional, akan dilaporkan ke BAPEDA. Dan lalu usulan yang tidak diakomodir. Sejauh apa tuh Poksi DPRD terkait hal ini? Bisakah memanggil BAPEDA? Bisa dijerahkan ya? Jadi sejauh ini memang ketika berbicara kewenangan kaitan dengan persoalan penyusunan APBD melalui usulan-usulan di masing-masing mitra kerja, kami di Komisi 2 memang punya keterbatasan ketika rekomendasi dari Komisi 2 terkait dengan usulan-usulan yang masuk baik dari dinas-dinas atau OPD maupun usulan-usulan yang masuk langsung ke kami melalui kegiatan-kegiatan reses, melalui kegiatan-kegiatan pertemuan informal dengan masyarakat, kadang ada saja masukan. Itu kadang kita lanjutkan pada saat rapat kerja anggaran dengan mitra kerja kami. Kita tindak lanjutnya sesuai tupoksi mereka. Nah kemudian itu menjadi rekomendasi hasil rapat kerja anggaran. Nah kemudian rekomendasi itu tentu disampaikan melalui Badan Anggaran, DPRD Kota Celeguan. Kebetulan saya juga salah satu anggota di Badan Anggaran, diamanai oleh fraksi. Nah kemudian Badan Anggaran itu menyampaikan ke Bapak Pedat. Nah pertanyaan Bang Badia tadi kan soal ketika ada kendala bagaimana? Iya. Nah memang sejauh ini alhamdulillah di DPRD Kota Celeguan seiring dengan apa namanya, kewenangan kami seiring dengan kolektif kolegalisme yang terbangun di internal DPRD Kota Celeguan, pimpinan memberi keleluasaan kepada pimpinan komisi untuk menindaklanjuti secara teknis, secara langsung, itu boleh. Tetapi tetap kami menempuh prosedur- prosedur terkait dengan koordinasi. Kita tetap berkoordinasi dengan unsur pimpinan DPRD. Tentu ini dalam rangka menjaga etika kelembagaan. Dengan pimpinan DPRD, dengan ketua banggar, kami tetap berkoordinasi apa-apa yang sedang kita tindaklanjuti dan komunikasikan ketika ada hambatan atau sumbatan di BAPEDA contohnya. Saya bicara tadi kasusnya terkait dengan rekomendasi di penyusunan APBD 2023 sebut saja. Ada beberapa rekomendasi kami tentu yang kita lihat tidak terakomodir oleh TAPD. Nah itu kemudian kita panggil, kita klarifikasi ke BAPEDA. BAPEDA. Ada arah kisar ya? Kepala BAPEDA pun kita apresiasi memang merespon dengan cepat. Nah tinggal terkadang karena memang ini keterbatasan postur anggaran kita, sehingga kami hanya diminta untuk merasionalisasi mana yang menjadi prioritas, mana yang masih bisa ditunda, dan lain sebagainya. Ini memang perlu kecermatan kita untuk memilah mana yang harus kita dahulukan, mana yang masih bisa kita tunda untuk sesaat. Oke, sahabat Lugas TV, beberapa semester yang lalu mungkin trending topik juga pemberitaan tentang silpah di pemerintahan Kota Celegon. Tentunya kita akan tanya juga ini karena komisi 2 ini mitranya cukup banyak. Tadi sudah disebutkan Kang Fatromi, anggaran aja 20% itu usus pendidikan. Kesehatan 10%, jadi sudah 30%. Belum lagi komisi-komisi lain, ya kan? Semester lalu pemerintahan Kota Celegon silpah cukup besar. Kurang lebih hampir 500, 400, lebih melihat 470, ya. Bagaimana untuk semester ini, tahun 2020, lebih besar dari silpah tahun sebelumnya? Kakak, bisa dijelaskan secara... Iya, kalau berdasarkan data yang kami, tentu yang kami ketahui, mitra kerja kami, itu yang paling tinggi penyerapannya itu di Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Saya lihat mereka sudah di atas 70% penyerapannya. Nah, yang masih rendah itu di Dinas Tenaga Kerja. Itu masih di sekitar 61%. Dan kemudian di DPAD, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Ini juga masih rendah. Saya lihat masih di sekitar 50%. Nah, sehingga kami mengasumsikan silpah di tahun anggaran 2022 ini ya masih tidak jauh berbeda dengan tahun 2021. Meskipun saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari kapasitas silpahnya di mitra kerja komisi yang lain. Tapi di komisi saya lihat, saya kira tidak ada perubahan lah. Tidak begitu signifikan perubahan terkait dengan menekan silpah di tahun 2022 ini. Karena ini sudah bulan Desember. Oke. Kan lalu ini kan persoalan kepada masyarakat nih. Masyarakat kota Celegon. Lagi-lagi kan menjadi keluhan itu contoh nih untuk Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan tiap tahun-tiap tahun itu penerimaan murid baru itu tuh aja persoalannya kan. Masalah jona lah, masalah kursi segala macam. Dari komisi 2 tidak ada gebrakan baru kah kan untuk metode pendoli supaya masyarakat itu terpuaskan khususnya kepada orang tua murid gitu kan. Iya. Iya. Bang, berarti artinya pertanyaannya cukup berat juga untuk apa namanya, untuk kapasitas saya tentunya. Luar biasa ini Lugasnet. Bikin bobot pertanyaannya luar biasa pemeriksaan. Tapi ini tentu harus saya jawab dan harus saya clear. Karena ini persoalan tiap tahun kan. Karena ini persoalan mendasar. Mendasar. Yang harus sama-sama kita pikirkan. Tidak hanya kami, eksekutif, masyarakat juga punya ruang untuk turut serta menyelesaikan persoalan ini. Jadi begini Bang, memang soal kewenangan hari ini urusan pemerintahan konkuren yang dibagi ke daerah itu sampai dengan tingkat SLDP. Iya. Nah, problematika yang hari ini dikeluhkan masyarakat kalau soal PPDB, Penterian Peserta Didik Baru, itu kebanyakan kalau melihat kasus, contoh di tahun ajaran yang tahun ini, kami menerima banyak kasus aduan justru di tingkat SLD A, itu yang kewenangan provinsi. Namun begini, kemarin saya berlangsung, apa namanya, dua kali ya kita rapatkan dengan dinas pendidikan kaitan dengan persoalan ini. Artinya daerah juga bisa memberi masukan kepada dinas pendidikan provinsi. Jadi kami menekankan kemarin, itu ke dinas pendidikan kota Cilegon agar bersurat dan berkoordinasi ke dinas pendidikan provinsi kaitan dengan penentuan jonasi. Yang paling krusial, yang kemarin problemnya cukup pelik dan tidak bisa kami selesaikan, itu soal jonasi di wilayah Dapil saya kebetulan, di SMA Negeri 2. Karena jonasinya tidak sampai ke Kecamatan Gerogol. Kecamatan Gerogol di lain hal tidak memiliki sekolah menengah tingkat atas. Nah sehingga disitulah kegaduhan segala macam di masyarakat ini, kemarin belum sempat kami selesaikan secara menyeluruh, secara komprehensif. Kami selesaikan satu persatu. Jadi kemarin terpaksa kami sedikit memberikan tekanan kepada dinas pendidikan, kepada pihak sekolah agar tentu jonas ini diperluas. Walaupun itu rana provinsi? Walaupun itu kekuanan provinsi. Karena problemnya ke kami. Bukan ke provinsi tapi ke kami yang ada di daerah, mohon maaf. Setiap hari ibu-ibu mengeluhkan persoalan ini ke rumah. Tidak pagi, tidak sore, tidak malam hari. Lantas kalau kami berdiam diri, masyarakat tidak akan mengerti bahwa ini kewenangan provinsi atau ini kewenangan daerah. Nah maka tetap kita tindak lanjuti. Jadi kami waktu itu meminta agar ada keleluasan. Karena kecamatan grogol ini belum memiliki sekolah tingkat atas. Makanya kita minta dinas pendidikan agar merekomendasikan dan berkoordinasi agar dibangun dong. Jadi solusinya kekurangan sekolah, khusus kecamatan grogol. Iya, jelas. Karena masuk kemana grogol ini? Masuk ke SMA yang ada di mana? Prokata? Pulau Merat. SMA 4? SMA 4 tidak bisa, jonasinya terlalu jauh. Ke SMA 2 ditolak karena alasan tidak masuk ke... Buat semalakamah? Jadi kecamatan grogol seperti di anak diri kandi. Nah kedua, tugas pokok kami yaitu di tingkat SLTP. Kalau tingkat SLTP ini hanya persoalan bagaimana mindset masyarakat ini pelan-pelan sedang kita terus, apa namanya, terus kita arahkan. Contoh hal di kecamatan grogol meskipun gedungnya belum dibangun tetapi pemerintah sudah menetapkan ada SMP 15 di kecamatan grogol, tepatnya di Keluran Geram. Ini kan menjadi salah satu alternatif ketika siswa yang masuk jonasi di wilayah kecamatan grogol yang tidak terakomodir di SMP Negeri 3, ini bisa di SMP Negeri 15. Namun sekali lagi ini kan perlu sosialisasi yang intens dari pemerintah. Pemerintah tidak hanya membuat, menentukan kebijakan tapi seolah-olah mohon maaf membiarkan. Sosialisasinya harus masif melalui lurah-lurah atau melalui RTRT harus disosialisasikan secara masif, harus didorong, harus diberi riwet bagi katakanlah calon peserta didik yang mau bersekolah di SMP Negeri 15. Karena faktanya partisipasinya masih rendah, mereka masyarakat masih lebih tertarik ke SMP yang existing, yang SMP Negeri 3 Cilegon. Nah ini juga problem. Nah tetapi dari sisi ketika memang dua-duanya ini sudah berjalan aktif, sebetulnya memang bisa mengakomodir kekurangan-kekurangan lidung sekolah. Oke, kalau kita berbicara masih ke pendidikan ini ya, Kang ya? Oke, orang tua kan artinya sah memilih mana anaknya mau ke sekolah. Ketika pemerintah kota saat ini kan sudah ada SMP baru, kalau nggak salah, empat. Salah satunya SMP 15 yang ada di Kecamatan Grogol, Kelurahan Giram. Yang sampai saat ini masih menompak. Dari komisi, dari DPRD, Anda bisa bangun sekolah, tapi harus dibangun juga fasilitasnya. Apakah dari sisi ini sudah disampaikan ke eksekutif? Bukan hanya disampaikan, kami sangat mendukung, kan sekali lagi waktu launchingnya 4 SMP di Kota Cilegon, itu kami sudah dari awal mendukung, silahkan dibangun. Tetapi yang paling penting juga yang harus menjadi kajian, apa namanya... Silahkan dibuka, bukan dibangun, Bang. Kalau dibangun kan belum ada bangunan sekolahnya. Iya, dibuka sambil bangunan di jalan. Nah, cuma problemnya begini, tapi penentuan lokasinya itu harus melalui kajian yang komprehensif. Karena begini, Pak. Jangan sampai ini kan ada problem baru seiring dengan munculnya sekolah negeri baru. Apa problem yang baru? Itu adalah jangan sampai sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan, sekolah swasta, ini... Tetap juga dipikirkan dong, ya... Karena bagaimanapun, itu juga tanggung jawab pemerintah, meskipun swasta. Bila perlu, sekolah-sekolah swasta itu diberi subsidi oleh pemerintah, itu kan juga dibolehkan. Diberi bantuan agar pemerataan pembiayaannya hampir sama dengan SMP Negeri. Sehingga, ketertarikan masyarakat untuk bersekolah di luar sekolah negeri juga ada, ada partisipasi itu. Oke, itu keinginan. Artinya, sampai ke sekolah swasta juga, pihak dari Komisi 2 sudah memberikan masukan ke pemerintah. Sudah beberapa kali kita beri masukan. Oke, luar biasa. Sahabat Nugas TV. Masyarakat secara logika berpendapat kota Celegon, kota industri. Tapi pengangguran tinggi. Apa tanggapan selaku Ketua Komisi 2? Bahkan saya lihat kampus terhormis ini selalu vokal terkait pengangguran, aduan dari masyarakat yang tidak rekrumen tenaga lokal, bahkan baru-baru ini ke Pertamina gitu, kan. Artinya ini disampaikan ke publik nih, ke masyarakat. Apa tanggapan, kan? Soal pengangguran yang tinggi di kota Celegon sampai jauh ini. Kami melihat begini, dulu ketika saya masuk di Komisi 2, Bang, itu problematika cukup pelik. Bagaimana waktu itu ada PHK besar-besaran di PT Krakato Steel, itu masuk persoalannya ke kami, itu pelan-pelan kita selesaikan. Nah kemudian itu kan mengakibatkan grafik pengangguran kita meningkat. Menjadi 12,69%. Nah terakhir, berdasarkan data yang kami terima dari Dinas Tenaga Arja, pengangguran untuk tahun 2022 ini turun menjadi 10,13. Nah ini kan angka yang masih cukup tinggi untuk level kota Celegon dengan jumlah penduduk yang masih terbilang tidak terlalu banyak. Keduanya dengan komposisi industri lebih dan 250 industri, meskipun industri manufaktur, industri dasar. Tetapi di lain hal pengangguran ini masih cukup tinggi. Nah kami coba memberikan masukan yang pertama terkait dengan persoalan AK1, soal calon pencari kerja. Ini bagaimana Dinas Tenaga Kerja ini menjemput bola, agar pencari kerja ini betul-betul terdaftar secara formil di Dinas Tenaga Kerja. Nah kemudian kami juga beberapa kali sudah mendorong, bahkan ketika kami melakukan sidak di beberapa industri, di sneaker selalu kami bawa. Kenapa? Karena tujuannya setelah kami melakukan sidak, di sneaker langsung bisa menindaklanjuti secara teknis, terkait dengan komunikasi penerimaan perencanaan tenaga kerja mereka. Sebut saja beberapa industri yang sudah kita fasilitasi, beberapa industri ada Indonesia Power, ada waktu itu Mitsubishi, MFI, kemudian kemarin Asahimas, Krakatoposko, ada Pertamina terakhir. Itu kita libatkan Dinas Tenaga Kerja. Kenapa? Karena kita ingin mengkolaborasikan antara keinginan kami, harapan kami, kedua saja dengan program-program yang sedang mereka akan laksanakan. Ini perlu bersinergi. Kemudian kita juga ingin di sneaker tidak hanya menunggu bola, tapi menjemput bola. Itu tujuan kami. Nah kami berharap di sneaker ini menindaklanjutinya dengan melakukan monitoring-monitoring terhadap industri, dengan melakukan komunikasi-komunikasi secara persuasif. Nah sehingga ketika industri itu memiliki atau ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja, itu di sneaker bisa diberitahu oleh industri bersangkutan. Nah disitulah kami punya keyakinan pelan-pelan soal pengangguran ini bisa tereliminir, bisa pelan-pelan terakomode lewat program tersebut. Nah kemudian gini juga Pak, artinya persoalan yang lain adalah bagaimana kita juga mendorong di sneaker karena kebetulan ada bidang pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Itu juga kita dorong agar pelatihan-pelatihan yang ada di dinas tenaga kerja ini linier dengan kebutuhan industri. Karena kalau tidak linier kadang-kadang output daripada peserta pelatihan ini tidak terserap oleh industri. Nah maka kita minta diprioritaskan agar yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan industri. Dan kita juga sudah mendorong agar industri bekerjasama dengan dinas tenaga kerja terkait dengan program pelatihan mereka. Supaya ada program pelatihan yang non-budgeter lah, non-APBD. Ini kan bisa dilakukan seiring dengan adanya komunikasi. Nah kemudian yang berikutnya adalah soal bagaimana proses pencatatan wajib lapor daripada industri sendiri. Ini juga kita tekankan agar dinas tenaga kerja menjemput bola. Wajib lapor? Iya, karena apa? Ketika ada penerimaan, ketika ada rekrutmen, ketika ada penyerapan, disnaker harus tahu. Karena ini menyangkut dengan bagaimana 10,13 itu ke depan bisa kita kurangi. Tidak hanya dari sektor UMKM, tapi dari sektor industri pun harus juga konkret. Karena ini merupakan salah satu amanah yang diamanahkan oleh RPJMD kita. 25.008 kerja itu. Masih terkait tenaga kerja ini kan? Berbicara upah. Banyak sekali perusahaan yang di bawah daripada memberikan upah kepada karyawan itu di bawah dari UMK. Sejauh apa pengawasan dari DPRD? Adakah aduan-aduan dari masyarakat? Salah satu yang kita pantau saat ini, yaitu perusahaan di pelayaran, sudah masuk kerana Kedisnaker. Pengaduan Kedisnaker. Dimana sampai 3-4 bulan tidak digaji. Mungkin di luar ini masih banyak kali yang tidak mau mengadu. Sejauh apa yang katakan Pak Tromi? Harus kita jemput bola. Kedisnaker itu jangan menunggu bola, harus jemput bola. Silahkan Kak. Iya betul Bang. Saya kira begini. Ketika kita berbicara problematika hubungan industrial, ya memang ada banyak problem. Salah satunya soal banyaknya aduan kadang-kadang ditangguhkannya gaji mereka. Atau ditundannya gaji. Ini juga ada. Satu dua. Nah kami pada prinsipnya membuka ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan itu. Langsung ke DINAS TNK atau langsung ke kami. Kami tentu merespon itu secara proporsional sesuai dengan kewenangan yang kami miliki. Nah sejauh ini ketika aduan itu disampaikan, DINAS TNK sejauh yang kami pantau itu langsung merespon. Sejauh, sepanjang, mohon maaf, sepanjang masyarakat atau tenaga kerja mengadu. Nah kedua, tentu kami berpijak pada regulasi yang ada. Kami bekerja sesuai dengan amanah atau aturan yang memberi kewenangan, batasan kewenangan kepada kami. Kami akan tindak lanjuti dimanapun persoalan apapun kaitan dengan persoalan ketenaga kerjaan. Kita tindak lanjuti. Oke. Oke sahabat Dugas TV, sekarang ini kalau nggak salah anggota komisi dua kurang lebih sepuluh bang. Sepuluh. Sepuluh bang. Yang diawasi itu ada berapa DINAS bang. Artinya pembagian itu dan cara kerjanya sampai saat ini, gimana bang? Kewalahan atau sepertinya apa bang? Ya sejauh ini memang kita berikan, kalau tidak salah, OPD mitra kerja kita ada sekitar sepuluh. Sepuluh, sepuluh. Kami di pimpinan komisi memang sebagai supervisi ya, artinya semuanya kita awasi. Nah ada yang beberapa yang krusial kita bagi per kelompok di anggota, kita bagi per kelompok. Ada yang kelompok mengawasi persoalan ketenaga kerjaan, ada yang memang mengawasi pendidikan dan kebudayaan, tentu ada yang mengawasi di bidang kesehatan termasuk RSUD. Ada juga yang mengawasi terkait dengan masalah kekerasan seksual dan masalah pelindungan perempuan, anak dan perempuan itu juga kita bagi tugas di masing-masing anggota. Nah memang kalau soal keterbatasan sekali lagi, ya ini hanya menyangkut apa namanya, faktor apa ya, keterbatasan kami sebagai manusia. Tentu kami membutuhkan sekali masukan-masukan dari masyarakat, baik melalui WA, baik melalui media sosial. Kami sangat respon sekali ketika ada masukan, apalagi langsung, kita langsung tindak lanjuti. Seiring dengan keterbatasan kami. Oke, ini mungkin sebagai mitra kerja dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit juga ya, Kang Patronomi, apakah yang disampaikan pemerintahan kota saat ini, yaitu pemerintahan Bapak Azir Di Agustian, hanya KTP dapat berobat? Ini bagi saya sangat, mungkin nanti dari Kang Patronomi bisa menyampaikan pendapat gitu. Kalau dari saya hanya KTP, terlalu, karena kami mempodcast kepala BPJS Kota Celegon, Bapak Agust yang mengatakan, oh bukan, itu KTP yang miskin. Nah, kira-kira dari Komisi 2, ketika ini pemerintahan kota Celegon saat ini hanya mengempanyikan, hanya KTP dapat berobat, hanya KTP dapat berobat. Silahkan, ngasih pandangan. Iya, memang di bidang kesehatan, salah satu amanat RPJMD adalah soal bagaimana optimalisasi pelayanan kesehatan. Kan itu patokannya. Bagaimana di kepemimpinan sekarang Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, sampai dengan periodisasi saat ini bisa menyelesaikan visi-misi beliau. Nah, artinya di bidang kesehatan, terutama terkait dengan UHC, Universal Health Coverage, baru kemarin kita undang mitra kerja kami yang berhubungan dengan program tersebut, termasuk dengan empat rumah sakit yang konon katanya sudah melaksanakan MOU, sudah menandatangkan MOU dengan Dinas Kesehatan. Nah, jawaban yang konkretnya sebetulnya pernah saya sampaikan waktu itu ke Bang Zinaga, soal minta pendapat terkait itu. Kita minta pemerintah ini tidak hanya berretorika. Yang saya maksud berretorika, ya mohon maaf sekali, ini kan bicara kapasitas kami untuk terus mengingatkan kepada pemerintah, dan kami mengapresiasi ketika program itu baik. Sekali lagi kami mengapresiasi, sudah tercapainya sekarang sekitar 97,60 sekian persen. Ini kita apresiasi, kita dukung program UHC ini agar masyarakat bisa dipermudah. Tapi, pertanyaan kemarin kami kepada OPT terkait, karena anggarannya ada di Dinas Kesehatan, pelaksanaannya ada di Dinas Sosial, yang menerima manfaatnya ada di rumah sakit. Kan ini problemnya, PPJS sebagai instansi pendukungnya secara administratif. Kan itu? Ya. Nah kemarin kita semua kita undang termasuk pihak rumah sakit, ada RS UD, ada Hermina, ada Hakurnia, dan ada RSKM kita undang. Termasuk kemarin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pun kita undang. Untuk memastikan bagaimana di Kota Cilegon tidak ada nekanda. Tidak ada masyarakat yang belum mendapatkan nomor induk kependudukan. Yang menurut laporan kemarin dari Kepala Dinas, dari Bu Kepala Dinas, itu informasinya sekitar dari 452 ribu penduduk Kota Cilegon, sekitar 2 ribu belum tercover di KTP Elektronik. Nah ini kan juga problem. Batasan yang pertama itu, batasan yang kedua adalah, ini apakah yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa masyarakat dapat, masyarakat Cilegon, kalimatnya itu dapat berobat gratis, atau ada batasan-batasannya, bagaimana ketika masyarakat mampu, sebut saja contohnya kami menganggap diri kami tidak layak mendapatkan. Nah itu bagaimana, apakah juga bisa diterapkan katika tersebut. Nah kemarin memang, tidak secara gamlang dijelaskan, tetapi kami menyarankan agar ini semua diperjelas dan disosialisasikan ke masyarakat. Nah sejauh yang kami terima penjelasannya kemarin, bahwa memang teknisnya tidak semudah itu. Jadi nik daripada masyarakat yang memiliki kartu BPJS, ataupun yang belum memiliki kartu BPJS, sepanjang tidak mampu dan memenuhi kriteria sesuai dengan permensos nomor sekian, ada aturannya yang penerima manfaatnya harus memenuhi kriteria itu, dinasosial yang punya kewenangan, atau memiliki surat keterangan tidak mampu SKTM dari kelurahan. Nah itu nanti didaftarkan terlebih dahulu, niknya ke Dinsos, Dinsos ke JKN melalui BPJS ini. Nah inilah proses-proses yang sosialisasikan. Nah sehingga kadang-kadang ya sesekali, kami tidak keberatan, kami turun langsung, mendampingi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Tetapi faktanya, masyarakat ya memang harus tetap mengurus proses administratif tersebut ke dinasosial. Kan itu, problem yang belum-belum dijelaskan. Nah kemudian batasan-batasan antara yang layak dengan yang mampu ini bagaimana? Batasannya di mana? Kan ini juga harus diperjelas. Supaya tidak multitapsir, jangan-jangan nanti masyarakat merasa, oh saya pakai KTP gratis. Ternyata yang bersangkutan mampu misalkan. Ini juga harus tersosialisasikan dengan baik. Nah kemudian pertanyaan kami juga, bagaimana ketika ada jumlah penambahan penduduk di tahun mendatang, kemudian UHC kita turun? Katakanlah dari 97 persen. Ini konsekuensinya bagaimana? Ini juga perlu dijawab, jangan-jangan nanti tidak berlaku lagi KTP ini. Iya, ini kan satu pertanyaan yang juga harus masyarakat mengerti. Pada prinsipnya, sekali lagi kami mendukung, kami senang sekali ada program ini. Apresasi banget ya. Tetapi teknisnya kami ingin, jangan sampai nanti masyarakat merasa kesulitan teknisnya itu. Cara penyampaian solidisasi ke masyarakat, harus dapat sederhana dan dapat dipahami. Kira-kira gitu ya Kang ya? Oke, luar biasa. Ketika reses tentunya ini tugas daripada anggota DPRD untuk masuk terjun ke masyarakat. Apa saja yang dilakukan oleh Kang, khususnya Kang Fatromi? Karena saya lihat rajin amat nih resesnya untuk kelilingku sampai ke gunung-gunung ini. Silahkan ya Kang. Iya, memang kita contohnya nanti di bulan Desember, kalau tidak salah, juga akan ada kegiatan reses sesuai dengan amanat dari peraturan DPRD nomor 2 tahun 2019. Salah satu amanahnya adalah wajib melaksanakan kegiatan reses. Nah reses itu kan sama-sama kita tahu ya Bang, artinya kita bagaimana terjun atau turun langsung ke masyarakat untuk menyerap, mendengarkan, dan mencatat. Kemudian di tempatnya tentu kita sambil menjawab semampu kita. Dan kemudian yang paling penting adalah kita tindak lanjuti. Nah sejauh ini memang saya melakukan reses sesuai dengan penjadualan dari sekretariat, itu sebanyak dua lokasi. Nah kemudian di waktu-waktu yang lain kadang-kadang memang saya isi, meskipun tidak secara formil, tetapi tujuannya adalah saya merangkum masukan-masukan masalah itu di dalam kegiatan reses. Karena kalau hanya dua kali di dalam satu kegiatan, kita tidak bisa menyambangi tempat-tempat yang lain. Makanya saya coba untuk berkeliling secara langsung di luar agenda reses, tetapi aspirasinya kadang-kadang saya tuangkan di dalam kegiatan reses. Nah tujuannya apa Bang? Tujuannya adalah saya tidak ingin terlalu banyak menanggung weban di masyarakat, bagaimana masyarakat yang memiliki banyak harapan, memiliki banyak tuntutan, memiliki banyak keinginan, baik persoalan infrastruktur, persoalan-persoalan sosial, persoalan pendidikan, dan lain sebagainya, ini bisa tersalurkan saja dulu. Kemudian satu persatu kita prioritaskan untuk kita selesaikan. Jadi kegiatan reses itu cukup menarik sekali, karena memang salah satu sumber informasi kita langsung dari masyarakat, dari aspek politisnya. Oke, sahabat Lugas TV, jadi kalau yang kita pantau, Kang Pancaromi ini sangat instan terkait kunjungan-kunjungan masyarakat di luar daripada reses, bahkan juga HP-nya selalu stand-by ketika ada informasi-informasi dari masyarakat ya Kang ya, luar biasa, maju terus sekarang 2 periode ya Kang ya, udah 2 periode, udah 3? Kalau Bang Sinang gak mendukung nanti, insya Allah. Sampai saat ini baru 2 periode? Baru 1 periode. Oh, baru 1 nih? Wah, luar biasa tapi nama Kang Pancaromi udah... Wah, luar biasa. Terima kasih, makasih. Oke, sahabat Lugas TV, demikian bincang-bincang kita. Sebenarnya masih banyak yang kita harus tanya, tapi Kang Pancaromi ada rapat, tentunya kita menghargai beliau. Tentunya nanti ada waktu-waktu yang akan datang yang bisa kita bahas tentang pengawasan terkait dinas-dinas mitra mereka. Oke, mungkin yang terakhir kepada Kang Pancaromi, silahkan menampaikan closing statement. Baik, sahabat semua, pemirsa Lugas TV, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lugas TV, seluruh kru Lugas TV. Mudah-mudahan kegiatan podcast hari ini dapat sama-sama memiliki nilai manfaat. Nah, kedua, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya di dapil tempat saya mencalonkan diri, di dapil tiga kejamatan, Gerogol dan Pulau Merak. Apabila tentu selama ini kami menyadari banyak sekali kekurangan, banyak sekali aspirasi masyarakat yang belum sempat terpenuhi, banyak sekali undangan dari masyarakat yang kadang-kadang juga tidak semuanya dapat kami penuhi. kami menyampaikan permohonan maaf, inilah batasan kemampuan kami sebagai manusia biasa. Tapi insya Allah kami akan terus mengoptimalkan kinerja kami, mengoptimalkan waktu kami agar sebesar-besarnya untuk kepentingan kita bersama. Terima kasih. Sahabat Legasiwi, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di siang ini. Semoga semua menjadi manfaat dan pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Belangkon hanya menangkap beberapa benang merah atau intisari. Komisi 2 di PRD Kota Cilegon. Pengawasan. Ribuan suara rakyat diwakilkan olehnya. Sehebat-hebat program tanpa pengawasan yang hebat apalah artinya. Kacamata di PRD memang harus lebih bening daripada lensa CCTV. Semakin tinggi elang terbang, semakin jelas memandang. Begitupun semestinya di PRD tercinta kita cilegon. Sampai jumpa di season yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.